hai oke sobat dan yang ke semuanya jadi kali ini kita akan bikin update lagi mengenai market yang mana dari Bitcoin emang merestui itu agar Adcoin pada ngepam ya ini untuk kita lihat pergerakannya pada hari ini itu rata-rata emang lagi menghijau di atas 10% rata-rata yang mana kejadian itu udah kurang lebih seminggu ya teman-teman pada candle hrnbtc itu menghijau nah ini 1234567 ya tujuh wakil hijau berturut-turut jadi di posisi sekarang sebenarnya kita wajib dan patut berhati-hati akan kemungkinan terjadi koreksi karena biasanya ketika hijau terus-terusan kayak gini orang-orang akan terbawa euforia dengan ngebikin mereka over confident di market percaya diri berlebih di market dengan berharap bahwa harga akan naik terus-terusan tanpa adanya koreksi Wah nah itu yang patut bahaya yang patut diwaspadai oleh teman-teman semua nah jadi kali ini makanya koin-koin kemarin yang udah kita bikin update rata-rata juga udah pada running ya Oh contohnya saya ada Shiba yang kemarin kita bikin analisnya berbarengan sama cardano ya market merestui kemarin itu tuh sempet di 2,50 2500 yang sekarang ada di 2400 waduh jadi semoga aja nih ya dari Shiba bisa ngejemput sangkut terus yang ada di bahkan di at ya terus disini kita akan bahas juga nanti ada polkadot yang mengudah running sama solana yang kemarin kita bikin analisisnya juga ya Nah jadi selain ini juga juga di bagian akhir nanti kita juga ngembalas pergerakan BTC dari time frame besarnya dan kecil ya jadi bagaimana teman-teman langsung aja kita masuk ke pembahasannya jadi yang pertama disini dari Shiba aja dulu ya Nah dari Shiba ini kurang lebih mirip-mirip pergerakannya sama cardano dan drone dan Zilliqa Emang udah salah satu koin yang berhasil breakout dengan menyatatkan mencatatkan pergerakan yang cukup signifikan nah ini falling wage-nya garis kuning ya garis kuning kemudian resisten yang ada di 2.500 ini berhasil di breakout yang kita sebutkan kemarin itu ya Nah jadi untuk sekarang pergerakan itu memang melebihi dari channel uprend ya kalau kita buka channel empat jam disini bahkan dia tuh melebihi trendline yang bagian atas di sini jadi tradit ketika berada di bagian-bagian atas ini biasanya ke-reject ya dari sini malah ngopom lagi dan nggak bikin tiang ini barusan banget waduh ya jadi pergerakannya sangat impulsif ya jadi ini gua kira ini karena para Shibarmi yang memang FOMO di market ini ya jadi emang ini bisa menjadi awal tonggak lagi bagi Shiba untuk bisa kembali ke mahasiswa kejayaan yang gue bilang tapi enggak ada kemungkinan ya temen-temennya agar kalian terp memperhatikan risikonya misalnya mau nyerok lagi mau nambah lagi kalau gua sarankan ya di channel koreksi lagi kayak gini ya yang gua buletin ini ketika dia berada channel bagian bawah atau disini bisa kandang-kandang ada breakout jadi bisa berada di atas bagian resist yang udah ditembus atau saat dia retest oke nah terus itu untuk Shiba sendiri targetnya gimana nih Bang ya targetnya kan kita udah ngeliatnya ada pergerakan yang impulsif banget ya ya semoga aja lebih sini targetnya akan kita bikin menjadi yang pertama resisten kuat dari Shiba itu ada di sekitar 3000 ya 3000 ini garis putih kemudian di 4000 nah jadi itu emang kayak tanggap bertingkat banget diribuan-ribuan yaitu ya temen-temennya kemudian di sini resistennya Nah untuk resisten di atasnya ini sebenarnya enggak terlalu kuat ya ketika ada breakout dari sini dari 4000 nah makanya bisa bener-bener valid gitu buat Shiba kalau ini itu bener-bener kayak barrier atau apa namanya pelindung utama ya itu sebagai Shiba sebagai area jual atau supply zone area dimana seller atau penjual itu bertumpuk disitu untuk mengantri jual atau mungkin ada yang ngebuang barang ada yang mau cut loss nah biasanya kalau mau break even point ada di point tersebut resisten tersebut ya jadi gimana temen-temen ya gua rasanya tuh jelas buat Shiba kalau selanjutnya disini ada polkadotnya jadi polkadot ini kurang lebih kapan ya kita bahas apa gua share juga telegram gua lupa ya tapi gua emang pengen ngebahas polkadot aja kali ini ya dengan pergerakannya sebenarnya sama kayak teta kemarin kalau kalian tonton video gue yang barusan kemarin banget itu supportnya nih sama kayak teta karena ada Twitter pattern sini ada support 3123 ya disentuh tiga kali kemudian mantul dan kemudian breakout dari channel downtrend yang berwarna kuning ini dan kemudian ngebentuk channel uptrend di time frame 4 jam ya channel uptrend di time frame 4 jam disini naik turun-naik turun-naik turun dan akhirnya sekarang masih berada bagian resisten bagian atas ini ya jadi untuk pergerakannya sendiri dari dot gimana nih Bang ya dari kita sendiri tentu oh kalau diposisi sekarang realistis aja nih kemungkinan besar masih akan balik ke support trendline yang di bagian bawah ya ini akan kita bikin panahnya disini nah kurang lebih disini soalnya area tersebut juga merupakan area lokal supportnya dari polkadot yang berada di resisten sebelumnya disini nah jadi kita bisa expect bakal ada trading pantulan selanjutnya saat dia turun di angka 21 sampai 20 $50 itu berarti kurang lebih kalau rupiah berapa 200-300 ribuan ya kalian tinggal kalikan 14500 ya jadi buat ini emang belum break kayak Shiba kalau Shiba tadi waduh kenceng banget breakout dari ininya bahkan ya terus dari polkadot ini dia memang belum breakout ya Heidi harus bersabar kalau misalkan di koin-koin yang normal kayak gini yang bukan koin-koin hype kalau Shiba bisa dibilang kalau ada koin hype karena dia pakai komunitas buat menggerakkan koinnya sedangkan dot ini pure moneyproject and by development untuk pengembangannya Oke guys nah itu buat polkadot for the next one di sini ada solana ya untuk solana gua rasa cukup sering ya kita bahas temen-temen yang melalui video ini nah tapi enggak papa karena sekarang akan kita bahas lagi dan harganya emang udah nyentuh target kita kuat yang berada di 111 111 ini sebenarnya hampir mendekati resisten kuat yang berada di 117 dollar ini masih perlu sedikit pencapaian lagi berapa enam dollar apa untuk menuju titik tersebut nah ini kalau kita bikin empat jamnya mirip sama apa tadi polkadot ya kalau sebelumnya disini kan kita bikin untuk area supportnya solana itu ada di sini yang di 96-97 dollar dan itu enggak nyampe harga tersebut ya enggak nyampe harga sebut udah tradi pantulan dan valid karena apa karena disini kalau kita lihat patternnya kita turunkan lagi Oh sebentar ini kita turunkan lagi dengan ngebikin pattern maka disini dia ngebentuk Symmetrical triangle lah Symmetrical triangle ini ke breakout maka posisi entry yang valid ada di sini di sekitaran 103 maka untuk potensi risk yang aman bisa kita katakan ada di sekitaran sini 98 dollar jadi itu merupakan risk to reward rahasia itu cocok bagus ya jadi nggak nunggu nggak perlu nunggu sampai supportnya terjun ke bawah sining garis kuningnya jadi konfirmasinya dan saat dia breakout dari cat pattern itu udah cukup ya it's enough to become confirmation tapi kalau misalkan risiko untuk trader tipenya konservatif pasti dia bakal nunggu jatuh ke garis kuning terlebih dahulu ya gitu di peng penyabar ini biasanya kalau agresif breakout dikit aja langsung dihaka langsung dihajar ya Nah untuk selanjutnya sendiri dari apa ini namanya solana tentu nggak lepas sama kayak apa tadi sama kayak polkadotnya masih ada potensi buatnya tuh selain lain yang bagian bawah karena biasanya ada ada beberapa rejection yang ada di terutama di resistance yang bagian 118 dollar ini untuk ke level tersebut perlu sekitaran berapa ini 6-6 persenan lagi ya Nah jadi kita masih WNC buat solana untuk bagaimana kedepannya reaksinya biasanya dia akan ngebikin peternya itu double top double top biasanya HNS buat pola reversal agar dia turun terlebih dahulu yaitu pola-pola yang sering familiar dan sering kita temui di market ya oke itu buat koin udah ya untuk kita pantau cukup tiga aja karena biasanya kalian pada bingung kebanyakan bang gitu ya oke terus disini kita akan bahas mother coinnya the coinnya itu dari BTC ya temen-temennya ini akan kita bahas dari time frame satu jam terlebih dahulu ya Nah jadi dari satu jam kemarin itu kita mention 45.000 ada resisten kuat yang mana kalau misalkan dia break atau breakdown dan mengenai racing wedge ini jebol racing wedge ataupun breakout dari resisten 45.000 ini maka akan menimbulkan pergerakannya impulsif atau pergerakan yang signifikantnya dan ternyata di sini dia ada breakout ke atas dengan resisten 45.000 di jebol langsung rally ke 47.000 ya Nah jadi emang kalau misalkan pergerakan krusial itu beradanya di resisten-resisten kuat kayak gini ini ya untuk pergerakan yang tiba-tiba kendal tiang gitu nah biasanya ada di resisten-resisten atau support-support kuat ya itu di satu jamnya nah untuk di M15 kita lihat di sini setelah dia ngebikin tiang hijau kemudian ngebikin channel uptrend nya mini uptrend ya dengan ngebentuk apa namanya pergerakan yang cenderung naik di sini dan sekarang pun dia udah sebenarnya udah breakout dari di sini resisten kuatnya yang berada di resisten kuat di TPM M15 ya yaitu di sekitaran 47 400 ya udah breakout di sini kemudian ya ada jadi koreksi lagi biasa ini hal biasa naik kemudian turun lagi untuk menguji support yang udah di break di 447 400 nah biasanya koreksinya akan tradi entah di sekitaran tren yang bawah bisa dalam atau bisa kayak solana tadi yang hanya berada di sekitar pecah peternya entah ya itu terbentuknya gimana biasanya ini M15 akan lebih panjang itu area setwisnya ya jadi untuk BTC sekarang di M15 masih akan bermain-main di area ini ya di area uptrend ini misalkan kalau dan dia bun breakdown nah maka untuk supportnya sendiri maka kita bisa akan support di 46500 disini yang garis hijau ya misalkan dia breakdown dari channel uptrend ini lepas kendali waduh nah bisa ke area support tersebut ya temen-temen terus untuk dailynya dailynya ini kita lihat kemarin emang juga udah masuk dari channel daily ini masuk ke area yang belum pernah kita sentuh selama dua bulan eh tiga bulan ya dari bulan Januari ini soalnya yaitu area di antara 45.000 sampai 50.000 karena disini adalah area konsolidasi baru untuk BTC artinya di sini dia masih akan menciptakan area bermain yang baru di antara range 5000 dollar tersebut ya jadi ini ada area pantul yang kemungkinan itu bakalan ada untuk BTC dalam awal bulan April sampai pertanggahan April kedepan nah ini untuk pertanggahan bulan akhir bulan April itu ada di sini ya teman-teman ya Nah jadi kita bus kita akan perlu waktu satu bulan lagi ya menurut gua untuk bisa entah itu bisa breakdown ke atas ataupun breakdown ke bawah untuk bisa melihat dari pergerakan BTC yang signifikan ya Wah ini bener-bener dah 50.000 ini di breakdown eh breakout maka akan menciptakan resist kuat gitu ya untuk dia bisa breakout dari angka psikologis market di 50.000 pas ya jadi ada mungkin lagi bisa balik ke ATH ya yang mana emang enggak gampang tapi ya enggak enggak ada yang enggak mungkin gitu ya teman-teman di market jadi kita harus selalu beradaptasi menyesuaikan diri dan market maunya bagaimana kita harus bisa membaca keadaan melalui chart ini ya selain chart semuanya banyak juga ada news ada alisa on chain ya tapi kalau ngalahin punya kalau misalkan kita memadukan ketiga hal tersebut ya Nah jadi gimana nih temen-temennya untuk asik pada hari ini apa udah jelas kalau masih bingung saya akan ditanyakan ya jadi kita akan ketemu lagi besok ya jadi see you in the next video guys ya bye-bye